Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 1. Bab 1. Bukit Sian Hoasan Dalam bilangan Provinsi Fukan, disebut pula Bukit Siaw Koh San, di atas puncak bukit terdapat sebidang tanah datar yang amat luas. Memandang jauh ke depan, hanya bukit yang saling bersambung-sambungan dengan hutan yang lebat, sungai Fuyangkeng bagaikan sebuah rantai putih memanjang di sepanjang kaki bukit. Malam ini adalah malam tiong tiu, udaranya bersih, rembulan bersinar purnama dengan sangat terangnya. Seorang manusia berbaju putih, berdiri di tanah lapang pada puncak bukit Sian Hoasan dengan sikap yang gagah. Orang itu berperawatan jangkung dengan alis mati yang tajam, dia berusia 30 tahunan, sebatang pedang berpita putih tersoran di pinggangnya hingga menambah kegagahan orang itu. Mendeki bukit di malam tiong tiu, tampaknya orang itu sengaja datang untuk menikmati keindahan malam bulan purnama. Namun sepasang matanya justru memandang ke tempat jauh seakan-akan bukan datang untuk menikmati keindahan malam bulan purnama, melainkan sedang menunggu kedatangan seseorang. Sereet bunyi lirih seperti daun kering yang rontok terhembus angin bergema di belakang tubuhnya. Seperti merasakan sesuatu, secepat kilat orang berbaju putih itu membalikan badannya, kemudian sambil menatap tajam asal suara itu, dia membentak berat-berat. Siapa di situ? Gelak tertawa nyaring berkumandang dari balik hutan di hadapannya, kemudian sesosok tubuh manusia pelan-pelan menampakkan diri. Orang ini pun berbaju putih dengan perawakan jangkung, alis matanya lentik dan dengan sepasang metel, tajam, usianya antara 30 tahunan, sebilah pedang berpita putih tersoran pula diinggangnya. Berbincang soal wajah, potongan badan dan danan sikap serta yang dipakai, orang ini mempunyai segala gala yang persis seperti orang berbaju putih pertama tadi. Andai kata kau membawa sebuah cermin besar dan menjajarkan kedua orang itu jadi satu, maka akan terasa bahwa kedua orang itu ibaratnya pinang di belah dua. Orang berbaju putih yang datang lebih duluan itu nampak agak tertegun lalu dengan wajah serius tegurnya. Sobat, selapakah kau? Orang berbaju putih yang datang belakangan itu berkerut kening, lalu tertawa nyaring. Haaah, 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 sobat. Kau toh dapat berdandan seperti aku, masa kau bertanya lagi siapakah aku? Kebetulan pada malam ini aku punya janji dengan seorang teman untuk bertemu di sini, maka turutilah nasihatku, cepat-cepatlah kau tinggalkan tempat ini. Mencorong sinar tajam dari balik mati orang berbaju putih yang pertama kemudian tertawa seram. Sobat, tahukah siapa yang telah berjanji dengan si Yauti untuk berjumpa di sini malam ini? Haaah, 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 si Yauti bisa datang kemari untuk memenuhi janji, tentu saja mengetahui pula selapa orang itu, maka si Yauti anjurkan kepadamu cepatlah kau tinggalkan tempat ini. Kedua orang ini bukan cuma wajah, pakaian, sikap maupun gerak-geriknya sama, malahan nada serta logat berbicaranya pun tak berbeda dengan lainnya. Orang berbaju putih yang datang duluan itu segera berkerut kening serta mendadak dia maju selangkah lalu ditatapnya orang berbaju putih yang lain lekat-lekat, kemudian tegurnya. Sobat, siapakah kau? Haaah, haaah, suatu pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan ini kebetulan ingin si Yauti ajukan pula kepada dirimu. Mendengar perkataan itu, orang pertama tadi mendongakan kepalanya dan tertawa nyaring, suaranya keras memekikan telinga sobat, mengapa kau tertawa tegur orang kedua agak tertegun. Orang pertama itu segera menghentikan gelak tertawanya, lalu sambil menjurah katanya dengan serius. Sobat dapat menyaru persis seperti si Yauti, itu berarti kau adalah orang yang cukup ku kenal, hanya saja pertemuan malam ini, si Yauti punya janji dengan seorang gembong iblis yang sudah lama termasyur karena kekayaannya dia datang dengan maksud tak baik bahkan si Yauti sendiri pun tidak. Yakin menangkan dirinya aku tak ingin menyusahkan sobat, buat apa saudara mesti menyaru sebagai si Yauti untuk datang kemari. Belum habis orang pertama berbicara, orang berbaju putih kedua sudah menukas sambil menjurah pula. Betul, usaha saudara untuk menolong orang yang sedang kesulitan sungguh membuat si Yauti amat terharu, kebaikan ini pasti akan kuingat selalu di dalam hati seperti apa yang saudara katakan dalam peristiwa malam ini, si Yauti dipaksa oleh keadaan dan mau tak mau mesti datang untuk memenuhinya, sebab itu kuharap saudara mau menuruti anjuranku dan cepatlah tinggalkan tempat ini. Berbicara sampai di situ, dia lantas menjurah berulang kali menyatakan rasa terima kasih. Dengan tenang orang berbaju putih pertama mendengarkan pembicaraan lawannya, sementara sepasang matanya yang tajam mengamati orang berbaju putih kedua lekat-lekat, hendaknya dia berusaha untuk menemukan titik kelemahan pada tubuh orang ini. Mendadak dia melesat maju ke depan, dalam sekejap matah, tubuhnya sudah berada di hadapan orang berbaju putih yang datang belakangan. Setelah saling berhadapan, baru nampak kini perbedaannya, ternyata orang berbaju putih yang datang belakangan itu lebih pendek setengah bahu daripada orang pertama. Seperti menyadari akan sesuatu, tiba-tiba orang berbaju putih yang datang duluan itu menjadi sangat emosi serunya dengan suara agak tergagap. Rupa, rupanya kau, kau adalah. Belum habis ucapan itu diutarakan, dari bawah bukit sana telah berkumandang suara tertawa nyaring yang amat memekikan telinga, suaranya sangat keras sehingga menggetarkan seluruh tanah perbukitan itu. Sikap seorang berbaju putih yang datang duluan itu makin emosi, tidak sempat melanjutkan kata-kata sebelumnya, ia segera membentak dengan suara dalam. Kenapa kau tidak segera pergi dari sini? Orang baju putih yang datang belakangan itu pun tampak dipengaruhi emosi sahutnya dengan gelisah. Seharusnya kau lah yang harus pergi, belum habis ucapan tersebut diutarakan, terdengar seseorang telah menukas sambil tertawa seram. Kaliau berdua tak usah pergi lagi dari sini suaranya tajam dan melengking, amat tak sedap didengar. Walaupun kedua orang manusia berbaju hitam itu merasakan hatinya bergetar keras dan diam-diam kaget akan kecepatan gerak lawan namun mereka masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Angin malam yang berhembus lewat mengibarkan ujung baju berwarna putih kedua orang itu mereka tampak amat tenang, seolah-olah tiada sesuatu ancaman pun di hadapan mereka. Sesosok bayangan hitam dengan kecepatan tinggi meluncur tiba, ternyata dia adalah seorang kakek berusia 50 tahun yang mengenakan jubah warna hijau. Di atas wijahnya yang kurus dan berwarna hitam pekat tersungging sekulum tertawanya yang menyeringai seram, ditatapnya kedua orang itu sekejap lalu berkata. Tak ku sangka pek ih kiam kek, jago pedang berbaju putih, yang begitu termesur namanya dalam dunia persilatan, telah mencarikan seorang pengganti untuk menghadapi kematian, haaah, 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 untung saja loh tak datang terlambat, kalau tidak niscaya salah seorang di antara kalian sudah ada yang kabur dari sini. Berkilat sepasang met orang berbaju putih yang datang lebih duluan itu, katanya gagah. HMM. Kau telah menganggap diriku ini sebagai manusia macam apa orang berbaju putih yang datang belakangan ikut tertawa tergelak pula. Kau telah berani datang kemari untuk memenuhi janji, sebelum menghasilkan sesuatu, kau pun tak usah pergi dan sini. Dengan sorot metu yang tajam, kakek berbaju hijau mencoba meneliti kedua orang itu dengan seksama, namun dia pun tidak berhasil memberdakan mana yang asli dan mana yang gandungan, maka sambil manggut-manggut dia berkata. HMM. Betul-betul hebat, tampaknya penyaruan kamu berdua memang hidup dan sempurna, namun bagi lohu mata acuh terhadap keaslian kalian, setelah berani datang kemari untuk memenahi janji, maka lohu hanya ingin mengajukan satu pertanyaan saja, sudahkah barang itu dibawa serta? Barang milik perguruan kami tak akan dibiarkan terjatuh ke tangan kaum lakne, menangkan dulu pedang di tanganku ini sebelum bertanya yang macam-macam kata orang berbaju putih yang datang duluan itu ketus. Orang berbaju putih yang datang belakangan ikut berserup pula. Barang itu berada di isakuku, menangkan dulu pedangku ini, bila. Aku kalah niscaya benda tersebut akanku serahkan kepadamu. Bagus, sekali kakek berbaju hijau itu menyeringai seram, kalian terdiri dari yang asli dan yang gandungan, berarti barangnya ada yang asli ada pula yang palsu, haaah titik haaah titik haaah titik biar palsu maupun asli akan lohu ambil semua, nah, bila ingin turun tangan, lebih baik kalian maju bersama saja. Dalam pembicaraan pergelangan tangannya segera digetarkan keras, sebatang ruyung lemas berkepala ular yang memancarkan sinar kehitam-hitaman telah meluncur keluar dari balik bajunya, kemudian tangan kirinya digetarkan pelan, ruyung itu segera berputar sambil memancarkan cahaya kehijau-hijauan, bentaknya. Dengan suara dalam. Majulah, lohu tak sabar untuk menunggu lebih lama lagi. Kriying-kriying. Hampir pada saat yang bersamaan, kedua orang manusia berbaju putih telah meloloskan pedangnya. Tapi orang berbaju putih yang datang belakangan maju ke depan lebih dulu, tiba di hadapan musuh dia membentak keras. Aku akan lebih dulu mencoba di mana kehebatan musraet. Serentetan cahaya perak yang menyilaukan mata, secepat kilat meluncur ke depan dan melepaskan sebuah tusukan dasyat di mana pedangnya menyambar lewat, hawa dingin yang menyayat tubuh memencar keempat penjuru. Tetapi orang yang berbaju putih yang datang duluan telah mendahuluinya. Sambil menghalangi jalan pergi orang berbaju putih yang datang belakangan, dia membentak dengan metu berkilat tajam. Kau mundur dulu. Bentakan itu tidak begitu nyaring, akan tetapi membawa suatu kewibawaan yang tak terbantahkan. Orang berbaju putih yang datang belakangan agak tertegun, tanpa sadar ia mundur selangkah. Orang berbaju putih yang datang duluan itu, tidak menggubrisnya lagi, ia menatap wajah si kakek berjubah hijau seraya bentaknya. Sekarang, kau boleh lancarkan seranganmu. Baik. Kakek berjubah hijau itu segera menggetarkan lengannya, ruyung itu berputar di angkasa dengan membawa suaranya ring, kemudian diiringi kilatan cahaya tajam, kepala ular di ujung ruyung itu menyambar ke dada orang berbaju putih itu dan mengancam ketiga buah jalan darah penting yang berada di sana. Dalam keadaan gusar, serangan yang dilaksanakan oleh gembong iblis tua ini selain cepat bagaikan kilat, juga ganas dan mematikan. Terkesiap juga orang berbaju putih yang datang duluan itu setelah menyaksikan kelihayan serangan lawannya dalam jurus ternama. Tak heran kalau gembong iblis ini amat tersohor namanya di dalam dunia persilatan ternyata kepandaian silat yang dimilikinya memang benar-benar luar biasa demikian ia berpikir. Tangan kiri mengayun miring ke samping dengan suatu taktik pancingan, sementara pedang di tangan kanannya menyongsong dengan jurus Sam Seng Teng Ho, tiga bintang di muka jendela. Tak kala orang berbaju putih yang datang belakangan menyaksikan kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan sengit, diam-diam ia menghala nafas panjang dan mudur beberapa langkah dari situ. Dalam waktu singkat pertarungan telah berlangsung tujuh-delapan gebrakan lebih. Sementara itu kakek berjubah hijau itu pun sudah merasakan pula kemampuan dan ketangguhan lawannya memainkan ilmu pedang, bahkan dia pun tahu bahwa kepandaian lawan telah mencapai puncak kesempurnaan. Kendatipun di hari-hari biasa dia angkuh dan tak pernah pandang sebelah mata pun terhadap lawannya, kali ini tak berani memandang remeh musuhnya. Sebaliknya orang berbaju putih yang datang duluan itu pun memahami sekali akan asal-usul kakek berbaju hijau itu, kendatipun dia mempertaruhkan nyawa pun belum tentu merupakan tandingannya, maka begitu turun tangan, ia lantas mengambil taktik bertahan menyelamatkan diri lebih dahulu. Di hati mereka berpikir serangan tak pernah mengendor, bahkan lamat-lamat semakin menanjak hebat. 50 gebrakan kemudian, daerah seluas dua kaki sudah berada dalam lingkaran bayangan ruyung yang berlapis-lapis serta desingan angin pedang yang tajam. Lama-kelamaan kakek berjubah hijau itu menjadi naik piptam juga setelah semua usahanya tidak mendatangkan hasil, mencorong sinar hijau yang mengidikan hati dari balik matanya, dia segera mundur dua langkah, lalu sambil tertawa seram katanya. Pek ih kiam kek, namamu memang benar-benar bukan nama kosong belaka, coba kau sambut lagi beberapa buah serangan ruyung dari lohu. Jubah hijaunya dikembangkan menjadi sangat besar, lalu tubuhnya bergerak bagaikan hembusan angin, permainan ruyungnya kontan berubah sama sekali. Sekejap metu kemudian deruan angin yang berbawa mis memancar dari empat penjuru, bayangan ruyung menjadi makin gencar, bagaikan gulungan ombak dasyat saja selapis demi selapis menggulung datang tiada hentinya. Betul ilmu pedang yang dimiliki orang berbaju putih itu sangat lihai, namun kewalahan juga dibuatnya setelah menghadapi gelombang serangan ruyung yang maha dasyat itu, kontan dia menjadi kalang kabut tak karuan dan mundur berulang kali. Terkesiap amat hatinya menghadapi kejadaan demikian, pikirnya. Bila ku gunakan suatu taktik pertarungan semacam ini terus untuk melayaninya, cepat atau lambat aku pasti akan terluka juga di ujung ruyungnya, lebih baik mumpung kini masih ada kesempatan untuk melancarkan serangan balasan, baiklah aku beradu jiwa dengannya. Berpikir demikian, hawa murninya segera dihimpun semakin kuat, lalu sambil tertawa nyaring serunya. Suatu permainan ilmu ruyung yang sangat bagus, nah, kau pun boleh menyambut tiga buah serangan pedangku. Tanda petik. Begitu selesai berkata, mendadak ia mengembangkan ilmu pelek semeleng, tiga getaran geledek, dari perguruannya untuk melancarkan serangan balasan, di antara getaran tangannya itu, secara beruntun dia telah melepaskan tiga buah serangan berantai. Tiga buah serangan yang dilepaskan secara berbarengan ini benar-benar luar biasa sekali, tampak ujung pedang yang bergetar keras segera menciptakan selapis cahaya biang lala berwarna perak yang segera menerjang ke arah bayangan ruyung tersebut. Bagaikan amukan angin topan, diiringi suara guntur dan angin yang menggetarkan sukma, serangan itu melesat ke udara dan menyongsong datangnya tubuh lawan. Tera-a-ang. Pedang dan ruyung segera saling membentur satu sama lainnya hingga menimbulkan suara getaran yang memekikan telinga, seketika itu juga cahaya pedang dan bayangan ruyung lenyap bersama dari tengah angkasa. Paras muka kakek berjubah hijau itu berubah menjadi mengerikan sekali, ruyung ularnya tergetar hingga lepas dari cekalan, sementara itu tubuhnya tergetar mundur sejauh tiga langkah. Demikian pula keadaan dari si orang berbaju putih yang datang duluan itu, tiba-tiba saja dia merasakan pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang menjadi sakit sekali, seakan-akan telah digigit oleh suatu makhluk, kemudian mulut lukanya menjadi gatal sekali, separuh lengan kanannya dari batas siku sampai pergelangan tangan kontan menjadi kaku dan mati rasa terang. Pedang itu pun jatuh ke tanah. Orang berbaju putih yang datang belakangan menjadi terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian itu buru-buru teriaknya. Cepat kau tutup jalan darah citihiat pada siku kananmu, jangan biarkan racun itu mengalir lebih ke atas. Seria ia berseru, pedangnya digetarkan keras lalu diterjangnya kakek berjubah hijau itu dengan dasyat. Bajingan tua, mana obat penawarnya ia membentak nyaring. Kakek berjubah hijau itu mundur ke belakang, sementara tangan kanannya segera menggapai ke tanah, Ruyung panjang berkepala ulatnya yang tergeletak di tanah itu segera berputar satu kali di angkasa dan titik. WS meluncur kembali ke tangannya. Setelah senjata berada di tangan kembali ia menggetarkannya keras-keras lalu sambil tertawa seram, katanya kepada orang berbaju putih yang datang belakangan. Benar, masih ada kau yang tak berboleh dilepaskan juga. Orang berbaju putih yang datang belakangan tertawa dingin di hati, pikirnya. Ih eh eh eh, he eh eh titik kau tak akan menyangka kalau pedang yang sederhana dan sama sekali tidak membawa cahaya ini sesungguhnya adalah sebilah senjata mustika yang tajamnya bukan kepalang. Pedangnya segera dicukil ke atas, lalu tanpa berkelit dia babat datangnya senjata lawan. Kedua belah pihak sama-sama berindak dengan kecepatan tinggi, traiang pedang dan ruyung itu segera saling mementur satu sama lainnya. Tiba-tiba kakek berjubah hijau itu merasakan tangannya menjadi ringan, ternyata ruyung sakti Tieng Tio Kiatkyo, ruyung sakti berwas ular bersisik baja, yang biasanya tidak mempandibacok oleh pelbagai macam senjata itu kini sudah terlepas hingga tinggal separoh bagian saja. Tak terlukiskan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya, dia membentak keras, tubuhnya yang tinggi besar menerjang ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, sementara telapak tangan kirinya dibabat ke atas dada orang berbaju putih itu. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini betul-betul hebat sekali kekuatannya, berbareng dengan ayunan tangan itu, gelombang angin puyuh yang maha dasyat disertai desingan angin. Tajam ibarat amukan ombak besar di tengah samudera segera meluncur ke depan, kekuatannya betul-betul mengerikan hati. Orang berbaju putih yang datang belakangan itu, meskipun berhasil memapas kutung senjata ruyung lawan, akan tetapi celeng lokiat coa tersebut terhitung sebuah senjata yang lunak walaupun tubuh ruyung itu sudah kutung, bukan berarti serangannya telah hilang. Apalagi setelah ular itu merasa kesakitan, tubuh bagian atasnya segera menubruk ke depan dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Orang berbaju putih yang datang belakang sama sekali tidak menyangka sampai ke situ, tatkala bawa mis berhembus datang, hampir saja ia kena tergigit. Dalam kagetnya baru-baru dia miringkan kepalanya ke samping, lalu memutar pedangnya untuk melindungi muka. Ujung pedangnya segera berputar ke atas, tubuh ular tersebut seketika tercukil lenyap. Tapi pada saat yang bersamaan, angin pukul dari si kakek berjubah hijau itu pun telah menerjang datang ke tubuhnya, diam-diam ia menjadi amat terkesiap. Dia tak mengira kalau tenaga dalam yang dimiliki gembong iblis tua itu sedemikian sempurnanya. Buru-buru dia menghimpun kembali tenaga dalamnya, lalu tubuhnya melambung ke udara dan melayang ke samping kiri untuk menghindarkan diri. Saat ini, si kakek berjubah hijau itu sudah geram sekali. Kalau bisa dia ingin membunuh orang berbaju putih itu di bawah pukulannya, tentu saja ia tidak memberi kesempatan lawannya untuk menghindarkan diri. Gagal dengan serangannya yang pertama tubuh yang sedang menerjang ke depan itu sama sekali tidak berhenti, sambil berputar tangan kirinya dengan membawa tenaga pukulan yang kuat segera. Diayunkan ke depan, menyusul kemudian tangan kanannya diayunkan pula ke depan melepaskan serangan lain. Angin puyuh yang amat dasyat dari serangan lurus segera beri hati menjadi suatu sapuan yang datang dari samping, bahkan setelah mengalami penambahan tenaga di tengah jalan daya kekuatannya menjadi berlipat ganda lebih dasyat daripada serangan yang pertama tadi. Tiba-tiba orang berbaju putih yang datang belakangan itu berdiri tegak di tanah, pedangnya yang berada di tangan kanan segera dialihkan ke tangan kiri, sementara telapak tangan kanannya disilangkan ke depan dada. Bentaknya kemudian dengan wajah serius. Tua bangka, kau anggap aku benar-benar merasa jari kepadamu. Telapak tangan kanannya yang semula disilangkan di depan dada itu, mendadak di balik kemudian mendorong ke muka dengan suatu gerakan yang cepat sekali bagaikan sambaran kilat. Sereet, segulung desingan angin tajam memekikan telinga, meluncur ke depan dengan dasyatnya. Seketika itu juga, si kakek berjubah hijau itu merasakan empat lima dipadi sekeliling tubuhnya seolah-olah telah diliputi oleh angin pukulan yang kuat, dia merasa tubuhnya seakan-akan telah dibelah jadi dua bagian oleh pukulan yang dilancarkan manusia berbaju putih itu. HAA.ilmu pukulan syulolek Tampaknya tak ringan luka yang diderita kakek berjubah hijau itu akibat serangan dasyat yang dilancarkan musuhnya. Dalam jerit kagetnya yang keras, dia memekik, tubuhnya dan kabur dari situ diiringi suara pekikan memanjang yang amat memekikan telinga. Dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata, sementara itu orang berbaju putih yang datang belakangan itu pun berdiri tersengal-sengal dengan wajah memucat. Tapi ia tak sempat lagi untuk mengatur napas, sambil menyarungkan kembali pedangnya, ia segera membopong tubuh orang berbaju putih yang datang lebih dulu itu, lalu kabur turun gunung. Bab 2, Paman tak bernama. Bulan 8 telah menjelang kembali. Rembulan bulat dan berwarna putih keperak-perakan itu sudah muncul di tengah angkasa, begitu bulat-bulatan tersebut hingga kau takkan menemukan perbedaannya. Tapi hari baru tanggal 14. Sebuah gubuk yang amat sederhana nampak berdiri di kaki bukit Nam Permai, di bawah sinar rembulan tampak seorang pemuda tampan sedang menggerakkan tangannya melatih serangan jurus-jurus silat. Dilihat dari gerakannya, ia seperti tidak seratakan tenaga dalam latihannya itu, namun sepasang telapak tangannya berputar dan berputar terus saling menyambung tiada hentinya, setiap kali tangannya diayunkan, terasa ada angin lirih yang berhembus lewat. Bagi mati seorang ahli, hanya sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau pemuda itu sedang memainkan ilmu Tai Hek Chiang dari Partai Butong yang amat termasuhur itu. Setengah jam kemudian, rangkaian ilmu yang sedang dilatih pemuda itu sudah mendekati akhir. Mendadak dia maju sambil berputar, lengan kanan menekuk ke dalam sambil membuat satu gerakan lingkaran, kemudian telapak tangannya yang tegak ke atas, secepat kilat membabat ke depan. Sereet, segulung angin pukulan yang kuat meluncur keluar dari telapak tangannya. Keraat, sebatang bambu yang besar kurang lebih enam depa di hadapan segera disambar oleh pukulan itu sehingga patah menjadi dua bagian pemuda itu tampak terkejut. Apa yang dilakukan sekarang tak lebih hanya suatu gerakan iseng belaka, siapa sangka pukulan yang dilepaskan dengan ringan itu telah menghasilkan tenaga pukulan yang begitu dasyat. Dengan cepat dia memburu ke tempat kejadian dan memeriksa bekas patahan pada bambu itu, ternyata bekasnya rata bagaikan disayat dengan golok tajam saja. Entah karena kaget, entah karena gembira untuk sesaat lamanya ia berdiri tertegun di sana, lewat beberapa sant kemudian dia baru berguman lirih, aiih, tidak benar. Dikala mewariskan ilmu pukulan tersebut kepadanya, berulang kali diperingatkan kepadanya bahwa ilmu pukulan taihek bukanlah suatu kepandayan yang bersifat ganas, tapi yang diutamakan adalah menggunakan tenaga dalam sewajarnya, dengan hati menimbulkan perasaan, dengan perasaan menimbulkan tenaga, maka yang dinamakan bukan penggunaan tenaga, melainkan dengan perasaan menimbulkan tenaga, dan dengan tangan menghantam lawan, itulah prinsip yang penting dari kepandayan tersebut. Seperti pula dengan jurus hutim jiyu, pukulan menyapu awan, yang baru saja dipergunakan, seharusnya gerakan itu enteng seperti segumpal awan yang sedang bergerak di angkasa, Tapi mengapa tenaga setajam golok yang meluncur keluar dari balik telapak tangannya? Hal ini terasa tidak sesuai dengan teori yang diwariskan ayahnya selamanya ini. Sebab kalau bukan suatu kekeliruan kenapa tenaga yang dipancarkan keluar tidak sesuai dengan apa yang diminta? Untuk sesaat lamanya dia menjadi tertegun dan berdiri termangu-mangu dengan wajah penuh tanda tanya. Dia tahu, bila seorang yang belajar ilmu sampai salah melatih diri, itu sama artinya dengan seseorang yang tersesat di jalan, makin berjalan tersesat makin jauh, dia harus segera balikan badan dan berjalan kembali dari permulaan. Andai kata sampai terjadi keadaan demikian bukankah berarti pula perjuangannya selama tiga tahun ini hanya sia-sia belakap padahal secara teliti ayahnya telah menetapkan bahwa ilmu pukulan tersebut harus sudah berhasil dikuasahinya secara sempurna sebelum bulan Tiong Ciu tahun ini. Mendengarkan kepalanya memandang rembulan di angkasa, pelan-pelan ia bergumam lirih. Tanggal 14, besok ayah akan kembali, kepada persoalan pertama ini yang harus ku sampaikan kepada dia orang tua adalah persoalan ini. Maka dia tidak berlatih lagi dan kembali ke dalam rumah, menutup pintu dan naik ke atas ranjang untuk tidur. Fajar telah menyingsing, kemudian siang tiba malam pun menjelang kembali. Entah berapa kali pemuda itu berdiri di depan pintu sambil menantikan pulangnya ayahnya. Di masa-masa lalu, bila ayahnya sedang turun gunung, maka pada saat ini pasti telah kembali ke rumah, tapi hari ini, mengapa ayahnya belum juga kembali? Mungkin dia orang tua telah menjumpai suatu musibah di tengah jalan. Baru saja ingatan itu muncul, dengan cepat ia menghilangkan kembali ingatan itu dengan berpikir. Ayah tak mungkin, dengan mengandalkan kepandaian silat yang dimiliki ayah tak mungkin dia sampai ketimpa musibah. Apalagi di hari-hari biasa, ayahnya memang jarang bersikap kasar kepada orang, dia selalu halus berbudi dan enggan untuk mempamerkan kepandaian silatnya di hadapan orang, itu berarti ada suatu persoalan lain yang sedang dihadapinya, membuat dia terlambat pulang ke gunung. Aha, tiba-tiba dia berseru tertahan. Rupanya pemuda itu telah teringat akan sesuatu, sehari menjelang keberangkatan ayahnya turun gunung, dia telah menyerahkan sesuatu benda kepadanya sambil berpesan, andai kata malam Tiong Chiu nanti tak sempat kembali, maka ada persoalan yang harus dialaksanakan. Dia orang tua menyimpan benda itu dalam sebuah kotak kayu, kemudian berpesan lagi. Asal kau melihatnya sendiri maka semuanya akan menjadi jelas, tapi belum tiba waktunya, dilarang untuk memeriksanya. Kini ayahnya belum kembali, itu berarti bukan terhitung mengintip bila ia periksa isi kotak tersebut. Begitu ingatan tersebut melintas lewat dalam benaknya, dengan cepat dia lari masuk ke dalam kamar lalu dari kolong ranjang mengeluarkan sebuah anak kunci kecil, kunci itu diberikan kepadanya sesaat sebelum kepergian ayahnya. Lalu dari kolong ranjau dia mengeluarkan pula kotak kayu berbentuk sepi panjang dan dibukanya dengan sangat berhati-hati. Di bawah cahaya lentera, semua benda dalam kotak itu tertera jelas, mendadak pemuda itu merasakan jantungnya berdebar keras. Dalam kotak itu berisikan sebilah pedang yang telah berkarat sebuah lemcana besi yang kecil, sepucuk surat. Pada sampul surat itu tertera beberapa huruf yang berbunyi surat ini tertulis untuk Tiong Hiong Keponakanku. Inilah gaya tulisan dari ayahnya dalam sekilas pandangan saja dia dapat mengenalinya kembali. Tapi mengapa dia menulis keponakan sebagai orang tua, seharusnya kalau dia orang tua menyebut Ananda kepadanya. Setelah termangul sejenak akhirnya dengan tangan gemetar dia menerima sampul surat itu dan dirobek sampulnya, setelah itu diambilnya kertas surat di dalam dan dibaca isinya. Keponakan Tiong Hong Ketika membaca panggilan tersebut, kau tentu merasa terkejut bercampur keheranan bukan? 15 tahun lamanya, kau selalu menganggap diriku sebagai ayahmu, aku pun selalu menganggap kau sebagai anak kandungku sendiri, tapi dalam kenyataan aku bukan ayahmu, kalau dihitung kembali kau sepantasnya menyebut paman kepadaku. Sepasang tangan pemuda itu mulai gemetar matanya berkaca-kaca dan wajahnya memucat, hampir saja ia menjerit lengking. Tidak, oh tidak, ayah kau membohongi aku, kau adalah ayahku, sejak kecil Ananda sudah mengikuti dirimu, suaramu, tertawamu sudah ku kenal sejak kecil dulu, mengapa secara tiba-tiba kau tak mengakui diriku sebagai anakmu lagi? Dengan ujung bajunya ia menyekair matu di pipi, kemudian membaca isi surat itu lebih lanjut. Anakku, kau jangan menangis dulu, sesungguhnya aku sudah lama hendak memberitahukan persoalan ini kepadamu, tapi aku tak ingin memecahkan perhatianmu karena ilmu silatmu belum berhasil. Untung juga belum terhitung lambat bila ku beritahukan hal ini sekarang, kau telah berusia 18 tahun. 18 tahun, boleh dibilang sudah dewasa, yang paling ayah sayangkan ilmu silatmu telah berhasil kau kuasai, itulah satu-satunya perkara yang membuatku merasa amat girang. Kau tidak siwi, tapi sekarang kau masih harus menggunakan Witong Hang sebagai namamu. Membaca sampai di sini Witong Hang tak kuasa untuk menahan air matanya lagi, titik-titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya, peristiwa ini benar-benar mengesalkan sekali. Ayah yang belum pernah berpisah dengannya semenjak ia masih kecil dulu, ternyata bukan ayah kandungnya. Sedang nama yang sudah terbiasa ia pakai sejak kecil ternyata bukan nama aslinya, lalu siapakah aku yang sebenarnya? Nak bilakan membaca sampai di sini, pasti akan timbul pertanyaan siapakah dirimu yang sebenarnya siapakah namamu? Dari mana asal usuhmu? Dan siapa pula orang tuamu? Tapi aku hanya bisa menjawab dengan enam patah kata yakni. Di kemudian hari kau akan tahu sendiri, bukan aku enggan memberitahukan hal ini kepadamu karena, belum sampai waktunya. Tampak oleh Witong Hang, di bawah tulisan karena itu masih ada beberapa patah kata yang telah dicoret kembali, bahkan dibubui dengan tinta hitam sehingga tidak nampak tulisan yang sebenarnya, sedang. Kata berikutnya tak lebih hanya kata tambahan belaka. Dari sini dapat dilihat, sebenarnya di bawah tulisan karena dia hendak menjelaskan sesuatu, tapi kemudian dirasakan kurang tepat, maka tulisan yang sudah terlanjur ditulis dihapus kembali dengan tinta. Witong Hang segera mendekat kertas surat itu di dekat lampu lentera, dia bermaksud untuk meneliti tulisan apakah yang telah dihapus itu, sayang usahanya ini tidak berhasil. Terpaksa dia membaca lebih jauh. Nak Paman hanya dapat memberitahukan satu hal kepadamu, yakni ayahmu telah lewas di tangan seorang musuhnya pada 15 tahun berselang, sedangkan ibumu masih hidup segar bugar di dunia ini. Di kemudian hari, di saat engkau dapat berjumpa kembali dengan ibumu, saat itulah asal usulmu akan menjadi jelas, dan di saat kau membalas dendam berdarah itu. Kembali di bawah tulisan mana tampak beberapa puluh huruf yang dicoret kembali dengan tinta. Mulai besok kau harus turun gunung, hal ini dikarenakan aku masih ada persoalan lain yang harus segera diselesalkan dan tak. Mungkin akan balik kembali kemari, kau harus terjun ke dalam dunia persilatan untuk melatih diri sambil mencari pengalaman. Tapi ada satu hal perlu kau ingat baik-baik, bila ada orang menanyakan tentang asal usul perguruanmu maka kau harus mengatakan sebagai murid Tian Go An Chu dari Butong Pei. Dunia persilatan penuh dengan marah bahaya serta tipu muslihat yang licik, hati-hati dalam pergaulan dan mencari teman. ILMU menyaru dari paman telah kau kuasai sepenuhnya, selama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, jangan kau perlihatkan wajah aslimu. Aku rasa dengan mengandalkan kepandaian silat yang kau miliki, asal tidak terlalu menyolok aku yakin kau masih mampu untuk menghadapinya. Pedang besi dalam peti, jangan kau anggap sudah berkarat dan tumpul, sesungguhnya pedang itu tajam sekali dan merupakan benda milikku dulu, sekarang ku hadiahkan kepadamu sebagai kenangan. Bila paman tidak mati, aku pasti akan pergi mencarimu, dalam peti terdapat sebuah lencana besi, baik-baik simpan benda itu dan jangan sampai hilang. Bilakah selesai membaca surat ini, bakarlah sampai musnah, nah, cukup sekian dahulu semoga kau baik-baik menjaga diri. Tertanda, paman yang tidak dikenal namanya. Selesai membaca surat itu, wuih. Tiong Hang merasa sukmanya seperti telah melayang tinggalkan raganya saja, untuk sesaat lamanya dia berdiri tertegun di depan ranjang. Denam ayahnya, asal-usulnya, ibunya serta paman yang tidak dikenal namanya, kesemuanya itu bercampur aduk dalam benaknya membuat pemuda itu merasa amat kesal. Tanpa disadari air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya. Sekali lagi dia bakai si surat itu, kemudian baru mengikuti pesan dari pamannya untuk membakar surat itu hingga punah. Kemudian di dari peti kayu itu dia mengeluarkan pedang dan lencana besi tersebut, setelah itu ditelitinya di bawah sinar lentera. Pada lempengan lencana itu, selain terukir seraut wajah setan yang sedang menyeringai seram, tak tampak sepatah katapun yang tertera di situ, dia tak tahu apa kegunaannya, tetapi mengingat pamannya telah berpesan agar simpan baik-baik dan jangan hilang maka dia masukkan benda itu ke dalam sakunya. Kemudian dia meloloskan pedang berkarat itu dari sarungnya, meskipun pedang itu sudah karat, namun sama sekali tidak menunjukkan sesuatu keistimewaan apapun. Dia mencoba membacok ke arah batu, ternyata tanpa menggunakan banyak tenaga pun senjata tersebut telah menancap ke dalam batu cadas yang amat keras. Sekarang dia baru terperanjat, dia baru tahu dan percaya kalau pedang tersebut benar-benar tajam sekali. Sambil mencabut keluar pedang itu, dengan air matu bercucuran ia bergumam, aku hendak mempergunakan pedang ini untuk membalaskan dendam ayahku, aku hendak mencari ibuku. Berbicara sampai di sini, hatinya makin sedih sehingga air matu bercucuran keluar semakin deras. Udara amat cerah, angin lembut berhembus sepoi-sepoi. Udara di bulan delapan adalah bulan mendekati musim dingin meskipun begitu, bila kau berjalan di bawah sinar matahari, keringat akan bercucuran karena gerah. Pengah hari sudah menjelang tiba, namun di atas jalan masih nampak banyak manusia yang melakukan perjalanan sambil bercucuran keringat. Tampaknya mereka sedang memburu masuk ke dalam kota sebelum tibanya tengah hari. Orang-orang itu ada yang merupakan saudagar kain, ada pula pelancong yang datang untuk berpesiar. Seorang pemuda berbaju hijau dengan membopong sebuah bungkusan kecil di punggung serta sebuah bungkusan panjang berwarna hijau, sedang melakukan perjalanan pula di belakang orang-orang itu. Dia tak lain adalah Wee Tiong Hang yang disuruh paman yang tak diketahui namanya untuk melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Ketika meninggalkan bukit Huai Giyok San, pikirannya terasa kosong bagaikan selembar kertas putih, dia tak tahu kemana harus pergi, maka ditelusurinya jalan raya yang dijumpai. Pintu kota yang tinggi besar telah muncul di depan mata, tampak banyak sekali manusia ik berjalan masuk ke dalam kota, tapi banyak pula yang berjalan keluar meninggalkan kota. Seorang diri Wee Tiong Hang berjalan menelusuri jalan, ia belum pernah masuk kota, ketika melihat begitu banyak orang yang berlalu lalang di sana, dia turut celingukan ke sana kemari dengan perasaan ingin tahu, seakan-akan sedang mencari sesuatu, padahal tiada yang dicarinya. Mendadak ia jumpai di kaki tembok kota sana, duduk seorang nenek berambut putih serta seorang gadis berbaju kasar. Nenek itu kurus kering, sepasang kakinya sebatas lutut telah kutung, ia duduk lemas di tanah sambil mengawasi orang yang berlalu lalang di sana dengan sepasang biji matanya yang berwarna putih. Gadis itu berusia 6-17 tahun, rambutnya berwarna kuning dan mukanya burik mana kuning hitam pekat lagi sehingga wajahnya kelihatan sangat jelek. Di hadapan kedua orang itu bergerombol anak-anak kecil yang lagi menonton keramaian, di atas tanah berserakan pula 2-3. Puluh matu uang yang merupakan sedekah dari orang-orang yang berlalu lalang di hadapannya. Mendadak timbul perasaan iba dalam hatiwi Tiong Hong, tanpa terasa dia pun teringat dengan 60 tahil perak yang ditinggalkan pamantak dikenal untuknya. Mengapa tidak ku bagikan separuh di antaranya buat mereka demikian dia berpikir, kasihan kalau nenek cacat ini harus duduk di bawah kaki tembok kota sepanjang hari ah mungkin uang yang ku berikan kepada mereka akan bermanfaat bagi kedua orang itu. Berpikir demikian dia lantas menurunkan buntalannya dan mengambil separuh bagian uang yang dimilikinya untuk nenek itu, kemudian dia berbisik. Nek, terimalah 30 tahil perak ini untuk kebutuhan hidupmu. Tak kalah sepasang tangan nenek berambut putih itu meraba di atas uang perak itu, terdengar ia berseru tertahan. Sementara itu I Tiong Hong telah bangkit berdiri dengan wajah memerah. Ketika mendongakan kepalanya, ia saksikan gadis berwajah jelek itu kebetulan sedang memandang ke arahnya. Tak kalah empat metu saling bertemu, I Tiong Hong segera merasa walaupun gadis itu jelek tampangnya namun memiliki sepasang metu yang jeli dan indah sekali. Anak muda itu menjadi gugup, seperti telah melakukan sesuatu berbuatan salah, tiba-tiba ia menyambar kembali buntalannya dan kabur dengan menerobosi kerumunan orang banyak. Setelah melewati jalan raya, dia baru merasakan hatinya rada tenang, hingga langkah kakinya turut menjadi lebih santai. Tiba-tiba hidungnya mendengus bau harum semerbak, sudah setengah harian dia belum bersantap sejak tadi memang perutnya sudah lapar. Maka mendengus bau harum, perutnya menjadi lapar bukan main. Ia pun mengalihkan pandangan matanya ke arah mana berasalnya bau harum tadi, tampak sebuah rumah makan yang besar berada di depan sana. Rumah makan papan nama itu telah dimakan usia warna emasnya meski utuh namun sekeliling papan itu berwarna hitam pekat. Pelan-pelan Witi Yong Hang naik ke atas loteng, pelayan segera menyiapkan tempat duduk sambil bertanya akan memesan apa. Witi Yong Hang tak mengenal nama-nama hidangan yang ada, maka ketika dia berpaling ke meja sebelah di mana ada seorang lelaki kekar sedang mendahar sepiring daging sapi dan semangkok arak dia pun lantas menuding ke arah hidangan tersebut seraya berkata, Aku pesan seperti hidangan itu, daging sapi dan sepoci arak. Lelaki di meja sebenarnya itu segera berpaling tak kalah mendengar perkataan tersebut, sepasang matanya yang tajam memandang sekejap ke atas wajahnya, kemudian memperhatikan pula bungkusan panjang yang diletakkan di atas meja itu. Witi Yong Hang dapat melihat kalau orang itu berusia 30 tahunan, berjubah hijau beralis tebal dengan matu yang besar, bentuk wajahnya persegi empat dengan warna hitam pekat, ia nampak gagah dan perkasa sekali. Dia pasti seorang pendekar besar pekitnya dalam hati. Lelaki tadi hanya memperhatikannya beberapa kejap kemudian berpaling lagi untuk melanjutkan santapannya. Tak lama kemudian pelayan datang menghidangkan arak, Witi Yong Hang memenuhi cawannya dan meneguk setegukan, siapa tahu dia memang belum pernah minum arak begitu arak masuk lewat kerongkongan kontan saja dia terbatuk-batuk. Mendadak lelaki tadi berpaling lagi, wajahnya tampak diliputi oleh perasaan heran dan tidak habis mengerti. Merah padam selembar wajah Witi Yong Hang buru-buru ia menyumpit sepotong daging dan disuap ke dalam mulutnya, setelah itu baru ia mengangkat mangkok araknya dan minum setegukan lagi. Setelah meneguk beberapa tegukan dia menjadi telah terbiasa, tak selang beberapa saat kemudian dua mangkok arak sudah berpindah ke dalam perutnya. Tiba-tiba ia merasakan timbulnya rasa pedih dari hati kecilnya. Denam ayahnya, teka-teki tentang ibunya, musuh besarnya, asal-usulnya. Menanti arak ketiga sudah habis, tanpa terasa dia memukul meja keras-keras, hampir saja dia berteriak sesungguhnya siapakah aku? Untung saja ucapan itu tak sampai diutarakan keluar, akan tetapi gebrakan di atas meja tadi telah menimbulkan suara yang cukup keras. Beraat, dengan cepat dia menyadari kembali akan kehilafannya. Anak muda itu menjadi malu, mukanya semakin merah membara, sebuah bekas telapak tangan yang amat dalam telah tertera di atas permukaan meja ini. Untuk kesekian kalinya lelaki itu berpaling tatkala menyaksikan cawan arak yang melesak masuk ke dalam permukaan meja, kemudian menyaksikan pula sorot metu yang terpancar keluar dari balik metu Itiong Hong, mendadak. Ia tertawa tergelak serunya sambil bangkit berdiri. Engkau cilik, apakah kau mempunyai suatu persoalan yang mengganjal dalam pikiranmu? Bagaimana kalau kita minum bersama barang setegukan? Pada dasarnya Itiong Hong memang menaruh perasaan simpatik terhadap dirinya, maka dengan wajah memerah dia lantas menjura, siyaute telah membuat silaf, harap saudara jangan merasa tersinggung adanya. Sambil mengangkat cawan arak sendiri, dia pindah ke hadapan lelaki itu, pelayan segera memindahkan pula semua benda ke meja orang itu. Witi Yong Hong kembali berkata, kita belum pernah bersuha muka, belum kutanyakan siapakah nama saudara. Lelaki itu tertawa. Aku tici keng, dan engkau cilik. Siyaute Witi Yong Hong, baru kali ini terjun dalam dunia persilatan, harap saudara ting bersedia banyak petunjuk kepada diri siyaute titik. Setelah ting cikeng menyebutkan namanya, dan melihat pemuda itu seperti belum mendengar namanya, bahkan mengucapkan selamat berjumpa pun tidak, dia lantas berpikir. Tampaknya dia memang benar seorang yang baru terjun ke dalam dunia persilatan, dia lantas mengangkat cawan sendiri dan minum setegukan kemudian katanya. Saudara Wi, tampaknya kau tak pandai minum arak mari, mari, kurangi sedikit arakmu. Menyaksikan kegagahan orang, Witi Yong Hong semakin simpatik terhadap orang ini, buru-buru dia pun mengangkat cawan dan minum setegukan pula, setelah itu baru katanya. Siute merasa amat bangga hati dapat berkenalan dengan seorang enghlong seperti saudara ting. Sambil bersantap mereka bercakap-cakap ternyata semakin lama merasa makin cocok, hingga pembicaraan pun makin meluas dan makin akrab. Tiba-tiba ting cikeng menatap wajah Wi Tiong Hong lekat-lekat, setelah itu ujarnya. Aku lihat, walaupun saudara Wi baru terjun ke dalam dunia persilatan tampaknya kau seperti mempunyai suatu rahasia dalam hati kecilmu. Setelah ditanya dua kali, paras muka Wi Tiong Hong baru berubah menjadi sedih, katanya. Saudara ting, terus terang ku katakan, siute mempunyai dendam kesumat yang dalam bagaikan lautan, tapi hingga kini. Belum ku ketahui asal usulku sendiri, maka sewaktu terbayang kembali persoalan itu tadi, aku menjadi silaf dan membuat saudara ting menjat kaget. Ting cikeng yang mendengar keterangan itu menjadi kaget bercampur keheranan, katanya sambil manggut-manggut. Tak heran kalau rasa sedih saudara Wi segera timbul setelah arak masuk ke dalam perut. Berbicara sampai di situ, mendadak dia mengeluarkan sebatang pena baja dan diserahkan kepada Wi Tiong Hong sambil katanya dengan wajah serius. Aku merasa cocok sekali dengan dirimu, sayang pada saat ini aku masih ada urusan yang harus segera diselesaikan, besok tengah hari silahkan saudara Wi datang ke perusahaan Anwan Piao Kio di jalan Teng Heng untuk mencari diriku. Dia lantas memanggil pelayan untuk membereskan rekening. Kemudian mereka turun bersama dan keluar diri rumah makan, kembali ting cikeng berkata, Saudara Wi, jangan lupa, selewatnya tengah hari besok aku akan menantikan kedatanganmu dalam perusahaan Anwan Piao Kio. Selesai berkata dia lantas menjura dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Menyaksikan kehalusan budi dan kehangatan orang itu Wi Tiong Hong lantas berpikir. Saudara Ting ini benar-benar gagah dan menyenangkan, tampaknya ilmu silat yang miliki termasuk tangguh sekali, bisa berkenalan dengan seorang teman seperti dia, bagaimanapun juga termasuk pekerjaan yang baik kemudian ia berpikir kembali. Kalau dilihat kepergiannya yang tergesa-gesa tampaknya dia memang benar-benar ada urusan penting, yaa, bagaimanapun juga aku toh tiada suatu tujuan tertentu, apa salahnya kalau menginap sehari lagi di sini dan besok siang pergi menjumpainya? Berpikir sampai di situ, dia lantas mencari sebuah rumah penginapan di kota itu dan beristirahat. Baru selesai membersihkan badan, pemuda itu mendengar pelayan penginapan itu telah masuk kembali membawa dua orang tamu. Kalau didengar dari panggilan mereka, agaknya kedua orang itu adalah bersaudara, si lelaki jarang berbicara, suaranya dingin dan angkul. Sebaliknya yang perempuan cerwet dan suaranya lembut dan amat merdu. Kamar mereka berdua tepat berada di kedua belah sisi kamarnya. Wee Tiong Hang adalah seorang lelaki yang mengerti akan sopan santun apalagi setelah di kamar sebelah tinggal seorang nona. Ia merasa rikuh akan celingukan lagi. Maka sambil merapatkan pintu kamarnya dia mengambil secawan air teh dan duduk di tepi jendela sambil menghirupnya pelan-pelan. Tak lama kemudian terdengar dari luar kamar sana berkumandang suara langkah. Manusia menuju ke kamar sebelah kanan kemudian terdengar suara saat pelayan berkata sambil tertawa. Tuan, apakah kau adalah Tio Tai Hiap dari Butong Pei? Di luar ada orang yang menghantar kartu undangan. Ketika mendengar nama Butong Pei disebut orang, tanpa sadar Wee Tiong Hang melompat bangun. Dari kamar sebelah kanan segera terdengar suara lelaki yang dingin dan angkuh menjawab. Benar, akulah Tio Kun Kai, kau suruh orang mau mengantar kartu undangan itu masuk kemari. Pelayan itu mengiakan berulang kali dan buru-buru berjalan keluar dari sana. Belah aam. Dari pintu kamar sebelah segera terdengar pintu kamar dibanting orang keras-keras, kemudian terdengar suara seorang perempuan bertanya dengan cemas. Jiko, siapa yang menghantar kartu undangan kemari? Mungkin orang syuting itu, HMM, tajam betul pendengaran bangsat ini. Tergerak hati Wee Tiong Hang setelah mendengar perkataan itu, buru-buru dia mendekati jendela dan mengintip keluar. Tampak di atas undak-undakan batu berdiri seorang lelaki yang berjubah hijau yang berusia 30 tahunan, sinar matanya tajam dan sifatnya angkuh. Di sebelah kirinya berarti seorang gadis berbaju merah yang berusia 21-2 tahunan, wajahnya cantik sekali, bibirnya mencibir ke atas, di balik kecantikan wajahnya terdapat pula keangkuhannya. Diam-diam Wee Tiong Hang berpikir, entah murid siapakah kedua orang ini. Tapi sebagai jago Butong Pei, sudah pasti kepandaian silat yang dimilikinya lihai sekali. Sementara dia berpikir sampai di situ, tampak pelayan itu sudah muncul kembali sambil membawa seorang lelaki berbaju kasar. Setibanya di depan Tiong Kun Kai, orang itu menjual dalam-dalam, kemudian sambil mempersembahkan dua lembar kartu undangan berwarna merah, dia berkata, Pangcu kami tahu kalau Tio Tai Hiap berdua pasti akan datang pada hari ini, maka beliau khusus memburu kemari untuk menjumpai kalian, sebetulnya Pangcu hendak berkunjung sendiri kemari, namun karena khawatir timbulnya kesalahan paham, maka sengaja mengutus aku yang kemari untuk menyampaikan kartu undangan, diharapkan besok siang kalian berdua sudi mengunjungi perusahaan Anwan Piau Kiyok. Kau adalah anggota perkumpulan Tipit Pang, perkumpulan Pena Baja, tegur Nona berbaju merah itu dengan wajah dingin. Benar lelaki itu lalu membungkukan badan dalam-dalam. Tio Kun Kai melirik sekejap ke atas kartu undangan tersebut, kemudian jengeknya sambil tertawa dingin. Sejak kapan Beng Kian? H.O. dari perusahaan Anwan Piau Kiyok bersekongkol dengan perkumpulan Pena Baja kalian? Walaupun ucapan tersebut kurang sopan, tetapi lelaki itu tetap menjawabnya sambil tertawa dengan sopan santun. Berhubung peristiwa ini timbul karena suatu kesalahan maka Pang Chu akan tampilkan diri untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Hingga kedua belah pihak pun tak usah sampai terjadi bentrokan sendiri. Tutup mulut hardi Tio Kun Kai kalian anggap setelah orang-orang tipit pang membegal barang kawalan dan membunuh orang, urusan bakal selesai dengan begitu saja setelah dilerai oleh orang Sio Lim Pai? Harap Tio Tai Hiap jangan marah, Sio Tai Hiap dari partai kalian dan Inhu Hoat dari perkumpulan kami mati bersama di tempat kejadian, Peristiwa itu nampak sangat aneh dan mencurigakan itulah sebabnya Pang Chu kami hendak melakukan penyelidikan terhadap duduknya peristiwa tersebut. Tiba-tiba Nona berbaju merah itu menjerit lengking enak benar kalau bicara, tipit pang adalah komplotan pencoleng yang kerjanya cuma membegal barang dan membunuh orang, apanya lagi yang hendak dia selidiki. Paras muka lelaki itu berubah menjadi merah padam, namun dia tetap berusaha keras untuk menahan diri, katanya. Li Hiap kenapakah sembarangan memfitnah perkumpulan kami? Koma. Kenapa jawab Nona berbaju merah itu dengan mata melotot tipit pang memang komplotan pembegal yang kerjanya cuma merampok dan membunuh, bukti pun sudah di depan mata, masa Nona sengaja menfitnah kalian? Pulang dan beritahukan kepada pentolan kalian, 18 lembar jiwa anggota Ban Piau Klok akan kami balas dengan 180 orang anggota tipit pang, jangan harap kalian pencoleng-pencoleng biadab bisa lolos dalam keadaan hidup.